Seorang gadis sedang tidur, tiba-tiba merasa kedinginan, selimutnya kenapa hilang, dia agak bingung, lalu detik berikutnya, dia ditarik kembali ke ranjang dengan kasar. Ternyata ayahnya, melihat tubuh anaknya, ayahnya berkata dengan nafas yang berat, kamu sudah tumbuh begini besar ya? Gadis yang banyak membaca buku dan menonton film itu, tadinya berpikir akan terjadi sesuatu. Sayangnya si ayah ternyata, langsung pergi begitu saja, dan keesokan paginya, ayahnya tidak ingat sama sekali. Kemarin telah melakukan apa, sebenarnya bukan hanya ayahnya saja, bahkan ibunya juga, mulai jadi tidak normal, di meja makan, hanya karena anak bungsunya berkata, sayurnya terlalu asin. Melihat suasana hati ibunya yang tiba-tiba berubah, si anak bungsu kaget, sampai menangis keras-keras, yang lebih membuat orang merinding lagi. Waktu ayahnya pulang kerja di malam harinya, bertanya kepada istrinya, tadi pagi kenapa? Tidak disangka istrinya malah berkata, tadi pagi dia pergi bersama temannya, dia tidak berada di rumah. Kelakuan-kelakuan aneh mereka ini, harus diceritakan dari saat mereka pindah rumah beberapa waktu yang lalu. Si ayah bernama Ganggu, si ibu bernama Miungjo. Keluarga mereka mempunyai dua orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Dan alasan mereka pindah rumah, karena adik dari Ganggu, yang bernama Jongsu. Waktu mengusir iblis, si iblis menggunakan suara si anak gadis, untuk memanggil ibunya, menyebabkan upacara pengusiran iblisnya terganggu. Dan akhirnya iblis memasuki tubuh si gadis. Lalu loncat dari gedung, ibu si gadis merasa bahwa, semua ini karena, kesalahan Jongsu. Dan mulai menyebarkan hal ini. Dalam sekejap, opini publik jatuh ke satu sisi. Jongsu merasa terpukul, memutuskan ke desa menanam sayuran. Keluarga Ganggu, kakaknya, juga terpengaruh oleh hal itu. Oleh karena itu memutuskan untuk pindah rumah. Meskipun sekeluarga, merasa puas pada rumah ini. Tetapi di malam pertama mereka pindah rumah. Langsung diganggu oleh suara dari rumah sebelah, sampai tidak bisa tidur. Ganggu ingin pergi untuk membicarakannya. Tapi Miungjo memintanya untuk tetap tenang. Tidak disangka keesokan harinya, ada mayat seekor kucing tergantung di sebelah jendela. Melihat itu, anak kedua kaget sampai pingsan. Waktu Ganggu pulang kerja. Dan pergi ke rumah sakit. Hari sudah mau gelap. Setelah memastikan anaknya tidak apa-apa. Mereka sekeluarga pulang ke rumah. Tahu-tahunya waktu baru sampai ke pintu masuk. Langsung menyadari, bukan hanya tempat parkir saja yang ditempati orang. Bahkan bangku yang disukai oleh si anak bungsu. Juga dihancurkan. Ganggu tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Setelah menyuruh istri dan anaknya pulang ke rumah. Segera pergi ke rumah sebelah. Tetapi setelah dia membuka pintu gerbangnya. Dengan mengejutkan, dia melihat tumpukan tulang. Dan lagi tembok di sebelah halaman. Ada banyak pahatan wajah manusia yang menyeramkan. Ganggu mengetuk pintu rumah dengan sangat berhati-hati. Dan menyadari bahwa pintunya tidak dikunci. Lalu langsung masuk ke dalam rumah. Tetapi tidak disangka pemandangan di depannya. Langsung membuatnya tercengang. Rumah itu dipenuhi dengan bangkai hewan. Dan salib terbalik yang sangat aneh. Kelihatannya seperti tempat ritual. Ganggu merasakan hawa yang sangat tidak mengenakan. Baru mau berbalik badan untuk pergi. Tiba-tiba dia melihat. Si pemilik rumah dengan muka kejam sedang berdiri di belakangnya. Membuatnya kaget. Sampai langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Malam hari tiba. Masih tetap terdengar suara yang mengganggu dari rumah sebelah. Sampai membuat sekeluarga tidak bisa tidur. Ganggu yang sudah tidak tahan. Memilih untuk lapor polisi. Setelah polisi sampai. Lelaki di rumah sebelah menjadi sangat sopan. Polisi memutuskan untuk memeriksa rumahnya. Ganggu juga ikut masuk. Tapi rumah yang tadinya mengerikan. Tidak disangka berubah bentuknya. Polisi yang tidak menemukan apapun. Menganggap ini hanya pertengkaran antar tetangga. Menasehati mereka. Kemudian pergi. Tetapi tak disangka. Mulai dari saat itu. Ganggu dan istrinya. Berubah menjadi aneh. Dan ini baru permulaan saja. Ganggu menjambak rambut anak sulungnya. Lalu melemparnya dari lantai atas ke bawah. Kemudian mengambil palu. Bersiap untuk membunuh anak keduanya. Tidak disangka anak sulungnya tiba-tiba bangun. Oleh karena itu dia memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Di saat darurat. Demi melindungi kakaknya. Si anak kedua memukul muka ayahnya dengan teflon. Ternyata tidak ada gunanya. Di saat kakak beradik ini hampir kehilangan nyawanya. Secara tak terduga. Terdengar suara ganggu dari lantai bawah. Detik berikutnya. Ganggu yang di lantai atas langsung berbalik dan pergi. Melihat kakak beradik ini ketakutan. Dan ada lubang besar di pintu. Ganggu yang baru datang dari bawah. Mengira mereka berdua berkelahi. Saat dia sedang bertanya apa yang terjadi. Istrinya malah mengambil palu. Dan diam-diam muncul di belakang ganggu. Melihat istrinya yang kelihatan aneh itu. Mencoba berbicara dengannya. Siapa yang menyangka Miung Jo mengangkat palu. Lalu memukul dengan kejamnya. Untungnya ganggu menghindar tepat waktu. Jadi hanya merusak kaca jendela saja. Lalu Miung Jo melihat anaknya dengan pandangan yang kejam. Ganggu buru-buru melindunginya dengan tubuhnya. Lalu detik selanjutnya. Tangannya dipukul sampai terluka. Di saat darurat. Miung Jo tiba-tiba berhenti. Lalu berbalik masuk ke kamar. Dan kakinya menginjak kaca. Tetapi dia tak bereaksi sama sekali. Tetapi hal lebih membuat merinding adalah. Muncul lagi seorang Miung Jo yang normal. Melihat segala yang di depannya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Ganggu yang kebingungan. Membuka dengan pelan-pelan pintu kamar yang tadi dimasuki oleh Miung Jo. Tetapi di dalam selain sebuah palu. Tidak ada siapapun. Dia saat ini. Sepertinya mengerti sesuatu. Ganggu menelpon Jong-su. Meminta bantuannya. Tetapi Jong-su telah memutuskan. Pergi ke negara lain. Untuk melanjutkan menjadi pengusir iblis. Ganggu mengerti hati adiknya trauma. Jadi tidak memaksa lagi. Tetapi Miung Jo tidak tahan. Dia berkata. Jika Jong-su tidak membantu. Dia akan membawa anak-anaknya dan pergi pindah rumah. Ganggu langsung mengalami dilema. Sebenarnya hati Jong-su juga tersiksa. Dia setiap hari bermimpi. Bermimpi si gadis yang lompat dari gedung. Meminta dia untuk menolongnya. Alhasil. Tak ada yang dapat dilakukannya. Saat Jong-su sedang membereskan kopernya. Untuk bersiap pergi. Hatinya masih terus merasa tidak tenang. Setelah selesai bergumul. Dia datang ke rumah kakaknya. Setelah mendengar proses dari masalahnya. Pertama-tama Jong-su meminta semua orang berkumpul bersama. Lalu waktu tiba malam hari. Dia pergi sendiri ke rumah sebelah. Tapi baru sampai di pintu masuk. Angin besar langsung bertiup. Pintunya terbuka sendiri. Jong-su berjalan melewati halaman yang sunyi. Tiba ke dalam rumah. Tapi selain furnitur yang rusak. Dan beberapa salib terbalik. Tidak ada apa-apa lagi. Dia membuka pintu sebuah kamar kecil. Di dalam terbaring mayat yang sudah membusuk. Di depan Jong-su tiba-tiba muncul. Bayangan iblis yang merasuki tubuh ibu si gadis yang meninggal membunuh pemilik rumah ini. Ternyata segala yang dilihat oleh ganggu dan polisi di rumah ini. Adalah halusinasi yang dibuat oleh iblis. Jong-su mengerti. Musuhnya datang mencarinya. Dia sebenarnya ingin menunggu keesokan harinya. Baru mencari cara menyelesaikannya. Tapi tidak disangka. Di malam itu juga. Iblis mulai beraksi. Dia berubah menjadi si anak bungsu. Mengarahkan pisau ke Jong-su. Dan menusukkan pisau dengan kejam. Kalau di sampingmu muncul anak yang nakal seperti ini. Kamu harus hati-hati. Dia kemungkinan besar butuh disabet. Kemungkinan kecil dirasuki oleh iblis. Bagusnya dia belum melakukan hal yang lebih buruk lagi. Jong-su yang menyadari keparahan situasi. Menelepon ke kantor pusat untuk meminta pertolongan. Setelah berkonsultasi dengan para pendeta. Pendeta tua yang adalah guru Jong-su. Memutuskan untuk pulang sendiri ke negaranya. Dan menyelesaikan masalah ini. Saat ini, Jong-su. Menjelaskan kepada Ganggu sekeluarga tentang iblis yang bisa berubah wujud. Setelah itu dia memberi pesan kepada Ganggu sendirian. Harus berhati-hati pada anak sulungnya. Karena kemarin malam. Dia menukar air mineral di meja makan menjadi air suci. Waktu sarapan pagi. Hanya si anak sulung yang tidak minum. Jadi kemungkinan besar. Dia adalah iblis yang sedang berubah wujud. Ganggu tampak heran. Tapi karena dia melihat Jong-su seperti sedang mengucapkan kalimat terkahir di hidupnya. Langsung bertanya kepadanya. Apa yang mau dilakukannya? Jong-su menjelaskan. Barusan pendeta mengirim pesan. Menyuruhnya pergi ke bandara menjemputnya. Sepertinya ada urusan yang darurat. Saat pendeta tua tiba di bandara. Hari sudah malam. Dia melihat Jong-su. Seperti sedang bercanda. Berkata. Datang ke sini menjemputku segala. Kamu takut aku tersesat ya? Jong-su bingung. Bukannya kamu yang menyuruhku datang. Baru saja dia berbicara. Dia langsung menyadari. Dia terjebak dalam rencana iblis. Dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba segerombolan gagak menabrak mobil terus-menerus. Saat Jong-su menghindari gagak. Menabrak mobil lainnya. Dan sekejap terjatuh ke bawah tebing. Keempat orang di dalam mobil itu tertabrak sampai terluka parah. Jong-su yang sadar kembali. Tidak sempat memperdulikan lukanya. Langsung buru-buru kembali. Dan di rumah saat ini. Saat si anak kedua pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil salib. Mendengar kakaknya sedang memanggilnya. Dia membalik tubuhnya. Tetapi hanya melihat sebuah mainan kuda-kudaan. Kemudian detik selanjutnya. Tiba-tiba dia ditarik ke dalam perapian oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan mulai terbakar. Tetapi Gang-gu yang terus fokus memperhatikan anak sulungnya. Tidak mendeteksi keanehan. Melihat anak sulungnya mau keluar rumah. Gang-gu mengingat pesan dari Jong-su. Dia hanya bisa memukulnya sampai pingsan. Dan mengikatnya di ranjang. Tidak lama kemudian. Jong-su yang terluka akhirnya tiba. Dia memberitahu Gang-gu soal kecelakaan mobil yang dialaminya. Karena pendeta tua tidak bisa datang. Gang-gu membiarkan dia yang melakukannya. Setelah selesai menata semuanya. Jong-su menjelaskan bahwa iblis sangat ahli dalam berpura-pura. Jika si anak sulung meminta tolong. Harus jangan percaya. Kemudian dia mengangkat ranting. Dan memukulkannya ke tubuh si anak sulung. Dia dipukuli sampai memar di sekujur tubuh. Myung-jo yang melihat anaknya menderita dengan matanya sendiri. Pada akhirnya mendorong Jong-su. Kamar tiba-tiba berubah menjadi gelap. Muncul tawa aneh di wajah Jong-su. Dia ingin membunuh Gang-gu. Di saat darurat. Ada seorang Jong-su lagi yang tiba. Ternyata dia yang barusan. Adalah iblis yang sedang berubah wujud. Gang-gu berhasil diselamatkan. Tetapi si anak bungsu hilang. Mereka berdua mengikuti suara tangisan. Menemukannya di ruang bawah tanah. Dan menemukan anak kedua yang terpanggang di perapian. Belum ada waktu untuk bersedih. Anak sulung yang memar di seluruh tubuh. Datang dengan mengeluh. Gang-gu meminta maaf kepadanya dengan hati yang sedih. Tetapi Jong-su malah membakarnya dengan cermin. Ternyata iblis merasuki tubuh si anak sulung lagi. Jong-su segera berkelahi dengan iblis. Tetapi lawannya terlalu kuat. Dan lagi tidak takut pada salib sama sekali. Melihat Jong-su sudah hampir dicekik mati. Gang-gu segera mengambil air suci. Menumpakannya di tubuh si anak sulung. Memberikan kesempatan pada Jong-su untuk membalas serangannya. Tetapi mendengar tangisan keponakannya. Jong-su menjadi ragu-ragu. Hanya sekejap. Kemudian dilempar oleh iblis. Lalu dia mencekik Gang-gu. Di saat darurat, Jong-su menyuruh iblis masuk ke tubuhnya. Tubuh pendeta bisa membuat iblis mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Jong-su yang dirasuki. Mengambil kesempatan saat kesadaran dirinya masih ada. Memegang tangan kakaknya. Dan menusukkan salib ke tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan menghilangnya kabut hitam yang banyak. Jong-su menggunakan nyawanya sendiri. Akhirnya membunuh iblis. Malam yang panjang. Akhirnya berakhir. Terima kasih. Terima kasih.